memang begitu itu kayak tadi didahukan Mas Iqdam ini santrinya wah luar biasa, santrinya Mas Iqdam itu garangan bahkan tadi di mobil Gu Salam sudah saya tawari kayaknya kamu bakat jadi santrinya Mas Iqdam karena perilakunya itu cocok apa namanya langkahnya itu garangan banget saya pengen kapan-kapan Mas Iqdam ngaji, Gu Salam datang loh iya, ala hikmah itu dolatul mu'min aina ma wajah tumuhak aku tumuhak iya gak apa-apa, Gu Salam walaupun dulu Gu Salam adalah kiainya gurunya Gu Sikdam tapi gak apa-apa, sesekali kesana ngaji kemudian ditanya kamu siapa itu kocamata itu, gak apa-apa gak apa-apa kita ini memang mohon maaf, saya gak ngerti dulu itu kan kalau masyaih kita, era masyaih kita era guru-guru kita, suasana Indonesia ini memang adem kita itu adem betul hari ini saya gak ngerti bahkan mohon maaf sesama santri saja dulu itu gak ada situasi kayak hari ini saling cemok saling olo-olo saling apa apalagi sampai somasi apa-apaan belum ada itu loh gak ada sunahnya loh gak ada itu mansana sunatan apa itu saya gak ngerti gak ada itu dah, dulu loh dulu loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inalhamdulillah nahamaduhu wa nista'inuh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah manistofahu wa cita bahuli nubuati wa hissalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da ala hawla wa laquata ila billah yang engkau lemuli agen muhabi arwahina panutan kita setoyo perujuan langkah-langkah kita dalam berkhidmah dalam berjuang khususnya dalam mengaji promo kiai sayyid akil siroj beberapa tokoh beberapa kiai hadir diantara kita mas Ustadz Yusuf Mansur ada saudara kami kiai Fahim Ruyani ada kiai Haji Abdussalam Sohib dan beberapa tokoh politik juga ada ada Mbak Ida ada Mas Bupati Blura dan juga ada Pak Wakasat Pak Agus Pak Agus Subianto ya moga-moga berkah ngopi-ngopi malam hari ini moga-moga jadi kasat ya tapi ya harus ingat loh Pak yang doakan yang doakan loh Pak kita itu loh biasanya gak sampai bunyi doanya hanya pegang akuanya saja ada kalkulasinya Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul khususnya panjengan semua harus benar-benar bersyukur memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan ngaji dari Simbah Kiai Said Akil Siroj mohon maaf bagi kami para santri Kiai Said Akil ini adalah contoh atau prototip seorang santri yang sangat luar biasa kami mulai kecil mohon maaf Mbak Yae Said itu gak pernah di Pelosok tapi kami dari dulu sudah mendengar managibnya kami itu di hampir setiap forum seringkali berbeda pendapat dengan Lirboyo karena Yae Said Afatul Jiwar apalagi kalau Bahasul Masail kami selalu berusaha untuk tidak sama walaupun kami dari rumah punya jawaban halal tapi kalau yang dapat Mik dulu Lirboyo kemudian jawabannya halal kita pasti akan ganti haram ya ya cuman kemudian ketika kita mendengar beberapa tokoh-tokoh Lirboyo yang sangat luar biasa diantaranya adalah Panjendengan kami ya tanpa terpaksa kami dengan tulus hati mengatakan memang sangat luar biasa dan harus kita kejar harus kita kejar sebagai generasi berikutnya sebagai para junior Orang itu belum istimewa kalau yang nge-lag itu masih sama-sama santri sama-sama NO itulah kenapa Kiai Said Akhil selalu membuli siapapun kader NO yang kemudian hanya mendapat gelar dokter di WIN misalnya begitu ya kan biasa SAG apalagi ya itu kadang-kadang Yae Said selalu membuli bukan dalam rangka merendahkan bukan tapi memang beliau adalah orang yang memiliki himah yang luar biasa dan itu adalah contoh yang konkret umatim bahkan Nabi ini harusnya memang seperti itu Rasulullah itu memiliki cita-cita yang sangat luar biasa bahkan cita-citanya yang kecil saja itu jauh lebih luas lebih lebar lebih dalam daripada masa dilalah duwe santri nahdiyin nahdiyat wong NO jangankan bercita-cita hanya karep saja kadang-kadang weti jangankan kok memiliki cita-cita yang besar hanya sekedar berkeinginan angan-angan ngelamuneng WC loh kadang-kadang weti jadi ya ya tadi itu makanya kita gemuk hanya karena berkat dan rata-rata menyebabkan asam murat nah itu masalahnya jadi moga-moga beliau-beliau para guru-guru kita masih terus diberi usia yang panjang diberi kesehatan yang prima untuk terus mendampingi kita mangestoni kita mengarahkan kita mendukani kita bagi kami para santri mendukani itu marah ya saya lupa kalau ini di Jakarta karena suasanya sangat sangat santri banget jadi saya agak lupa ya suasananya sangat-sangat sangat nopong pondok banget lah jadi mendukani itu adalah marah bagi kami para santri ketika kiai marah mengingatkan kami bahkan secara dohir kelihatan emosi terhadap kami itu adalah sebuah kebanggaan banyak sekali santri yang mohon maaf ketika sampai boyong belum pernah dimarahin oleh gurunya itu kadang-kadang memiliki kecewaan yang luar biasa apakah kami tidak memiliki bakat berhasil kok sampai guru kami tidak tidak marah nah gitu hampir semua masyaih itu selalu dilahirkan dari kiai-kiai dari tokoh-tokoh yang biasa menyuruh-nyuruh menyalah-nyalahkan memarah-marahi jadi ya ini agak beda ya dengan konsep hari ini dimana guru harus yang apa istilahnya yang care yang apa enggak wong kami ini masih kecil sudah mendengar semua kegagalan kita sebagai murid ini biasanya karena ketidakmampuan kita bertahan akan tekanan daripada guru-guru kita mohon maaf Pak Wakasat Pak Agus kalau jenengan dulu dididik dengan biasa-biasa saja dengan lemah-lembut saya pikir potensi keberhasilan panjenengan ya sangat minim sekali tokoh yang sangat luar biasa walaupun tadi agak salah dicontohkan oleh Gus Salam yakni Gus Abdurrahman Wahid itu adalah salah satu tokoh santri primadona para santri yang dihasilkan dilahirkan dari situasi yang sangat luar biasa sulitnya artinya enggak mungkin ada tokoh yang hebat kemudian lahir dari situasi yang biasa-biasa saja pasti ada gemblengan-gemblengan keras di sana Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mendengarkan bisa nopong bertemu buatan nginten saya itu kalau memang makan karena mohon maaf memang kami tadi itu sempat ke istana sempat ke istana dalam rangka niatnya ya cari makan ya karena seingat saya beberapa tahun yang lalu sebelum covid kami dibanggil ke istana itu makannya enak sekali tapi entah kenapa hari ini kok agak turun ya saya enggak ngerti agak turun kualitasnya jadi kami langsung mengalihkan rasa tomak kami ke rumahnya mas Helmy jadi mohon maaf ketika kami disini disugui bukan sukoteng apa namanya ini mikrofon ini agak zolim ya ya mohon maaf eh eh ini agak zolim ya karena pikiran kami kalau ada orang ulang tahun kemudian ngundang banyak orang untuk tasyakoran itu sifatnya walimah makan ya ada to'amun yutakhot lihudusi surur ada makanan yang dibuat karena ada kebahagiaan yang datang eh ini malah ada kerjaan yang datang lah malah ketika belum mengangkat kami belum mengasih waktu untuk kami dia ngomong kita udah gak bisa ini ngormati gus-gus ini semua malah dipasahkan ke orang lain patah lah kita itu sama mohon maaf ya kayak tadi kita mau istighosah romokie Mustafa Agil adik panjenengan kemudian membuka dengan sambutan sebagai ketua panitia alhamdulillah malam hari ini semakin semara dan kelihatannya istighosah malam hari ini semakin ikhlas langsung gusbah waduh alamat ya waduh alamat ya waduh 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 kok tiga ikhlas kok ahlas akhlis wadha al-laturida bito'ati ilat takarubamin ilahi gadil kila waduh kita di rumah ikhlas ngaji ikhlas ini nyampe di istana masih diminta ikhlas alhamdulillah ya moga-moga makbul alhamdulillah tapi prinsip ya tadi itu memang kenapa kami ini selalu bahagia mohon maaf teman-teman dari Jakarta mohon maaf bagi kami para santri kebahagiaan itu adalah wajib adanya kami itu dalam situasi apapun tidak mungkin tidak bahagia santri itu adalah orang yang paling pintar untuk mencari kebahagiaannya sendiri santri adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kreatif untuk membahagiakan dirinya sendiri positif mohon maaf ini orang ada loh teman kami itu jadi pengurus kemudian di SP tetap tertawa tetap bahagia ada kita punya teman kayak begini bahagia teman-teman 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 ada ada gitu saya gak ngerti tapi ada emang begitu dan bagi kami bukan kayak kalau Mas Iqdam tadi kan mengatakan bahwa orang NO itu dimanapun selalu makan-makan enggak enggak cukup tidak hanya makan orang NO itu dimana-mana memang selalu makan dan diawali dengan tawa-tawa jadi kalau ada rapat NO ada kumpul-kumpul NO pengajian NO kemudian disitu kucem semua mukanya semuanya ditekuk semua tidak ada tawa disana wah ini sudah mulai luntur ke NO-nya mohon maaf sudah mulai luntur sudah mulai mohon maaf ini bener ini karena enggak-enggak enggak-enggak memang saman mikirnya apa enggak-enggak enggak gitu memang begitu karena kami semua ini ngaji dan kita tahu betul bahwa ada sebuah hadis kusi mengatakan inna min ibadi kauman yatahakuna yatahakuna jahro yatahakuna jahro min saati rahmatillah karena memang ada beberapa itu di beberapa kitab yang lain bahasanya inna min khiyari umati bahkan ada beberapa umat-umat pilihan yang memang acaranya itu yatahakuna jahro min saati rahmatillah dia tertawa apa namanya lepas karena yakin betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tapi wahyabukuna jahro khoufan min ikhobi nah ini ini yang kita harus pertanyakan itu ya kadang-kadang kalau sendirian kemudian dia meneteskan air mata menangis karena takut azab Allah subhanahu wa ta'ala tapi kan enggak kelihatan itu lah kita kan bisa kamul flasta itu tampil kayaknya orang yang sangat bahagia dengan tawa dan di malam hari ya tetap tertawa saja biasa saja yang penting moga-moga ya kayak doanya mas Iqdam tadi kita semua ini benar-benar diakui sebagai santri benar-benar perjalanan kita mendapatkan barokah daripada para masyaih-masyaih kita guru-guru kita dan semoga para pendiri bangsa ini khususnya guru-guru kita para muasih jam'iyatina tatil ulama benar-benar itu dengan apa yang kita lakukan oh iya pak memang begitu itu kayak tadi didahukan mas Iqdam ini santrinya wah luar biasa santrinya mas Iqdam itu garangan bahkan tadi di mobil Gus Salam sudah saya tawari kayaknya kamu bakat jadi santrinya mas Iqdam karena perilakunya itu cocok itu apa namanya langkahnya itu garangan banget gitu saya pengen kapan-kapan mas Iqdam ngaji Gus Salam datang loh iya iya gak apa-apa Gus Salam walaupun dulu Gus Salam adalah kiainya gurunya Gus Iqdam tapi gak apa-apa sesekali kesana ngaji kemudian ditanya kamu siapa itu kocamata itu gak apa-apa gak apa-apa kita ini memang mohon maaf saya gak ngerti dulu dulu itu kan kalau masyaih kita era masyaih kita era guru-guru kita suasana Indonesia ini memang adem kita itu adem hari ini saya gak ngerti bahkan mohon maaf sesama santri saja dulu itu gak ada situasi kayak hari ini saling cemok saling olo-olo saling apa apalagi sampai somasi apa-apaan belum ada itu gak ada sunahnya gak ada itu mansana sunatan apa saya gak ngerti gak ada itu dulu loh dulu loh dulu loh pancian ya gak apaan boh teko gak teko gak penting gak penting teko gak teko gak penting sementing ngonukui karena apa ya kalau dari dulu itu kita kan kata imam syafi'i gak apa-apa diantara kita ini beda pendapat apalagi jelas-jelas memang pendapatan kita beda ya jelas beda jelas lah kenapa kami dengan Gosalam itu sangat sulit untuk cocok ya karena mungkin pendapat kami sama tapi pendapatan kami sangat berbeda inilah yang membuat kami ini keberatan untuk kemudian terus padu oke marzuki sudah ini masih ada lagi ternyata yang mau dawuh sudah lah ini itu ada kia marzuki ya bener kia marzuki kita ini harus membiasakan diri untuk gak masalah kalau kita ini beda pendapat beda pandangan sukun ngerawuh kiai kia marzuki rawuh ini sebentar kita sambut dulu nanti kita akan ceritai beliau ada loh beberapa orang diantara kita di SP tapi tetap bahagia akan kita kasih tahu akan kita kasih info gitu loh ini info dari pusat terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Wassalamualaikum warahmatullahi